Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Radiki elektro lovers ya pada kali ini saya akan sedikit memberikan cara bagaimana untuk merakit mixer 4 channel seperti punya saya ini ya nanti kalau penjelasannya kurang bisa dipahami ya mohon maaf karena ini penjelasannya bukan dari awal merakit karena memang saya tidak ada proyek untuk membuat mixer baru jadi penjelasannya ini dari mixer yang sudah saya buat ini mixer saya buat sehari-hari kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar nanti oke pertama saya akan belaskan dari power supply ini urutan pertama dalam rangkaian kita harus merangkai power supply terlebih dahulu banyaknya trafo dan juga elko trafo ini saya gunakan tiga ampere dan dua elko ukurannya 3300 mikro 50 volt dan disini ada diode dioda atau bisa juga menggunakan kiprok ya diode kotak itu bisa juga lebih praktis dan setelah itu di sini saya gunakan filter tegangan agar outputnya lebih stabil Hai jadi nanti pemasangannya dari sini sini dari auto trafo 18 volt masuk dalam dioda dulu masuk ke dioda terus nanti output dioda masuk ke elko ya setelah elko nanti ini plus ground dan juga main nanti masuk ke sini ke filter tegangan sini ini juga ada petunjuknya nanti ada tulisannya plus minus dan juga ada grownya tinggal kita sambungkan saja dan disini sudah ada outputnya ya Hai petutnya nanti kita lihat sendiri dikitnya setelah itu keluaran dari sini plus ground dan main langsung kita sambungkan ke masing-masing kit mixernya ini saya gunakan empat kit mixer karena ini emang kita sambungkan ke bagian tegangan input ya seperti ini contohnya ada tulisan disini ya ini ya ini ya ini ya 15 volt plus dan juga ground dan disini juga ada tulisannya 15 volt main tinggal kita sambungkan saja kabel dari power supply tadi kita sambungkan ke masing-masing kit mixernya ya seperti saya ini saya sambungkan ke inputnya disini dikit pertama ya setelah itu kita tarik kabel ke belakang ke masing-masing kit kita tarik kabel seperti ini kalau mau seperti saya ya kita tarik kabel kabel ke belakang ke belakang plus sama plus semua ground sama ground semua dan yang main sama main semua dikabung ke satu ya setelah kita selesai memasang tegangan pada masing-masing kit mixernya langkah berikutnya kita sambungkan disini ini untuk input input kit mixernya ya ini ada tulisan low dan high ini khusus untuk kit mixer yamaha ada seperti ini semuanya seperti ini tulisan inputnya ada low dan high dan ground seperti ini ya nanti yang low ini kita sambungkan ke input mic microphone mp3 atau radio seperti itu DVD juga jadi kita tarik kabel seperti ini kabel scram ya kabel scram seperti ini isi 3 ya kita sambungkan ke masing-masing ini low high dan ground terus kita tarik yang low kita sambung ke sini yang low kita sambungkan ke jack jack input untuk microphone yang low saya saya tarik di atas semua biar tidak bingung nanti jadi yang atas ini untuk input microphone semua dan yang bawah ini untuk input musiknya nah jadi dibedakan ya karena beda inventasinya jadi tidak dikabung satu seperti itu jadi tinggal kita tinggal kita nanti disini di jack input ini jack mic ini ada dua dua pin yang berhubung dengan ini terhubung dengan ini positif ini kita sambungkan ke positif juga atau yang ada tulisannya low di dikit ini kita sambungkan kesini dan yang ground kita sambung ke ground ya seperti biasa Hai setelah itu yang ada tulisan high ini high kita sambung ke jack yang bawah ya ini yang untuk input musik mp3 DVD radio semuanya bisa ya di sini ya semoga sudah paham kita lanjut ke Hai pembahasan selanjutnya setelah input kita pasang lalu kita kembali ke sini kita tinggal memasang outputnya disini ada tulisan out air seperti ini Hai dan juga out air ya di sini dan di tengahnya ground seperti ini ya kita pasang seperti ini tapi sebelumnya kita paralel dulu paralel tiap-tiap kit kita sambungkan dengan kabel seperti ini biar kan di kita tinggal menarik satu kabel untuk ke master mixernya setelah kita paralel seperti ini seperti saya ini pasang kabel sampai ke belakang tiap-tiap kit kita sambungkan terus kita tarik kabel satu kabel scram ini akan menuju ke master mixer seperti ini disini ini kit master mixer dua karena kita akan menggunakan stereo L dan R kita butuh dua master mixer seperti ini contohnya yang saya gunakan master mixer ya seperti ini Oke kita sambungkan out dari kit kit mixer ini ke master mixer ya seperti ini disini ada tulisan input plus plus min ya ini tegangan ini tinggal kita sambungkan ke sambungkan ke sini ya atau ke sini juga nggak apa-apa power supply utama saya juga kita ambil dari sini dari tegangan di kit mixernya sama saja setelah kita sambungkan tegangannya tinggal kita sambungkan input dan outputnya ya inputnya ini kita sambungkan ke out ini ya jadi ini ada out L dan out R kita sambungkan ke master mixer yang satu dan yang satunya dapat yang R jadi kita butuh dua master mixer ya seperti ini dan sebelum masuk ke input kita kasih resistor ukurannya 22k ini fungsinya agar suara output tidak over kita kasih tahanan ya ya Hai setelah itu outputnya ini langsung kita sambungkan ke jack input saya gunakan jack mic ini ya terserah bila teman-teman menggunakan jack Canon ya jack atau jack EXR bisa saja oke seperti ini ya kabel ini kabel scrim ini adalah dari output output seperti ini outputnya seperti ini ini langsung kita sambungkan langsung ke output saya kenapa gunakan empat output karena nanti sahabat tahu saya perlu untuk saya gunakan untuk yang dua langsung ke power bisa nanti yang dua lagi bisa masuk lagi ke filter subwoofer atau ke asterisk lainnya ya bisa flexible nanti jadi cukup seperti itu saja perangkaiannya dari power supply seperti ini lalu kita pasang jack inputnya dan kita sambungkan output ke master mixer dan sudah kita pasangkan ini ya jack outputnya setelah itu bisa kita tes hasil rakitan kita nanti untuk pemasangan seperti light ini view light display ini dan juga untuk pemasangan ya teman-teman ingin menggantinya menjadi ini seperti saya ini mau mengganti tensio yang awalnya tensio biasa ntar mau diganti yang ke tensio geser saya akan berikan videonya nanti kita pisah videonya biar tidak terlalu panjang dan juga nanti saya akan buatkan video tentang bagaimana membuat saklar on over channel seperti ini ya nanti kita akan buat sama-sama nanti caranya bagaimana seperti ini ya nanti saya akan pisah videonya oke sekian dulu untuk kali ini nanti di akhir video saya akan tampilkan gambar langkaian rangkaian skemanya saya akan melambatkan sekalian agar bisa di pelajari lagi cukup sekian bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati